What's up school fans, welcome back to Time Out Kalian pasti udah notice nih, ada sesuatu yang berbeda hari ini di Time Out Yes, Pak Dawson sekarang udah pake wireless microphone Hahaha, baru belajar nih cara pakenya gimana Jadi, gue beruntung banget, salah satu member gue, gila man Dia beruntung gue dengan saramonic wireless microphone Gue super beruntung, gue super beruntung Karena ini harganya gak murah sekali guys Gue aja belum bisa beli deh kemarin ini Tapi dia berbaik hati banget, dia pengen support channel ini Agar channel ini pun bisa makin baik ke depannya Dan biar gue ke interview juga gak pegang HP guys Biar gak pegang HP, gak pegel And, gila man, dia juga gak hanya kasih gue hadiah microphone aja tapi guys Dia kasih gue, oh my god LeBron 9, Liverpool Gara-gara kemarin gue bilang, gue pengen banget sepatu ini Dia pun bilang, sekalian aja Gila, gue sih, kaget banget sih Gue shock banget, dan gue Bruno malah sih, gue salah satu orang yang beruntung Menurut gue, gue bisa ketemu banyak banget orang baik Jadi, bagi salah satu member gue, gue sangat menghargai Dan, of course, gue seneng juga ada sepatu Liverpool Karena MU gue main sayur guys 6-3 Itu aja, gue gak mau bahas lagi sih MU gue kacau Tapi, untuk materi utama kelas hari ini Jelas kita membahas tentang Kai Soro Yang hari ini membuat sejarah Sebagai pemain Filipin pertama yang melawan tim NBA Kita akan bahas performance-nya Kai Soro Dan apakah dia bisa punya chance masuk ke NBA nantinya atau tidak Dan, sebelum mulai hari kelas hari ini pun juga Kemarin gue mau kasih tau ya guys Bokap gue main viral guys Bokap gue viral di Singapore GP Gara-gara, Nick DeVries lagi ngasih tangan-tangan Doi main colek-colek aja SKSD bilang Next season you're gonna be with AlphaTauri Wah, gila juga bokap gue sih Bokap gue sih iseng sih Suka ngomong-ngomong Suka spill-spill gitu juga Kayak gue suka spill-spill juga di grup membership sekarang ini ya Tapi, seneng banget sih ngeliat bokap gue bisa viral juga I'm happy for him man He is enjoying his life Seneng banget sih, gue seneng banget sampai videonya gue ulang berkali-kali sih Pas liat bokap gue viral sih So, I'm very happy for him And of course guys, jangan lupa Untuk support video liputan gue juga kemarin ini Dari Stay High Pro AM Game Itu juga seru banget guys And of course, final DBL East Javasius kemarin ini di Surabaya Semoga kalian punya kesempatan untuk nonton itu And of course, time out geng Bagi kalian yang pengen t-shirt ini, merch ini Sisa dikit guys, sisa dikit Jangan sampai kehabisan Kalian bisa langsung ke Tokopedia-nya No Limits Dan kalian bisa dapet kan t-shirt ini di sana Nah, so once again guys Thank you so much Untuk semuanya yang selalu support channel ini Dan juga support time out Hampir setiap harinya Gue selalu semangat sih Semangat nih, harus konsisten Kata Abraham Dilalu sih konsisten banget sih Untuk bisa bagi-bagi berita NBA Yes man, sama berita basket lokal Gue like yes man Kita kan emang seneng Itu adalah passion kita So, once again thank you so much And of course, thank you once again To one of my members Yang sudah bless me with this amazing gift And of course, sekarang kita masuk ke Comment of the day Comment of the day Datangnya dari Hanif Hendraloka Netizen plus 62 Sign Bolden Atau akun anda Akan kami binasakan Gila sih Ini bener-bener mentalnya Mental netizen banget nih Cocok banget nih Hanif nih Tapi Mas Joyo kemarin ini kita tahu Made his debut with the Milwaukee Bucks Di preseason game Melawan Memphis Grizzlies Sayangnya Mas Joyo struggling kemarin ini Keliatannya dia kayak agak nervous sih Pas masuk Mungkin juga dia Masih Masih kekuatan 4 Badannya masih dingin juga Jadi dia langsung kayak 2 kali foul Langsung quick foul Dan dia gak bisa nahan si Kenneth Lofton Man Untungnya Mas Joyo 3 poinnya ada masuk 1 Dari 2 kali percobaan Jadi statsnya dia total Mainnya 5 menit Itu dia main Dia dapet 3 poin 1 ribah Dan tetap disayangnya 4 foul Tidak sesuai ekspektasi kita Kemain permainannya Marcus Bolden Tapi Gue masih Berharap Di game berikutnya Walaupun dia akan main di Abu Dhabi Berikutnya melawan Atlanta Hawks Gue harapkan melawan Atlanta Hawks Insya Allah to my boy Justin Holliday Wah Dua orang yang sudah bersangkutan dengan Indonesia Tapi Gue harapkan nantinya Marcus akan dapet kesempatan lebih banyak Dan gue rasa dia Gue harapkan juga dia bisa nembaknya lebih banyak lah Besok ini Tapi Kita doakan lagi terbaik lah Untuk Marcus Bolden Bersama Milwaukee Bucks By the way Kenneth Lofton jago banget deh Kenneth Lofton tuh Apa sih Memphis itu beruntung banget sih Dapet Kenneth Lofton sih Dia 17 poin 6 dari 8 field goalnya Dalam 24 menit So Gue yakin dia bisa masuk ke rotasinya Memphis Kayak season depan So once again Thank you so much Untuk Hanif Untuk the comment And rock and roll Hal ini gue skip dulu Karena gue udah nyampe rumah tadi Malem banget Jadi gue gak mau terlalu malem Uploadnya Semoga jam 10 udah ke upload sekarang ini Jadi gue akan skip dulu Gue gitu ke kita Masuk ke Materi utama kita hari ini Kaesodo Made history Hari ini sebagai pemain Filipin Pure Filipin Yang bermain di Lapangan NBA Ataupun juga melawan tim NBA Dalam sejarah Dalam Pertama dalam sejarah Nah itu dia Kalimat yang gue cari Kaesodo hari ini 11 point 2 rebound 2 steals Dalam 18 menit Timnya Adelaide 36ers Upset The Phoenix Suns 134 To 124 Wow Phoenix I don't think the vibes Is good with that team Tapi The Filipin basketball fans Must be really proud of Kai Today Seperti gue bilang Dia membuat sejarah And he did not play Bad at all Baru gue tadi Lapangan This is a big achievement For Kai And I'm very happy for him After all the drama During his draft process Even his G League process Back in the day Gue yakin setelah Performansnya dia hari ini Banyak tim-tim NBA Yang membuka mata mereka And all the NBA scouts Gonna have eyes on him Kai Honestly Looks pretty good Offensively today He knows where to go Untuk dapet easy dunk He just knows How to play his role Menurut gue Dia juga kasih liat Range-nya tadi sekali Dia 3 point juga I think offensively I think he will be fine In the NBA I'm not worried About that at all But If he wants to make it To the NBA He needs to work On his defense Especially Lateral movement Menurut gue Kelemahan utamanya dia Adalah lateral movement Dia sih Dia Big man He's really tall Obviously So NBA Kecepatan di NBA Cepet banget Jadi dia Harus bisa menyesuaikan diri Untuk bisa mengikuti Kecepatan-kecepatannya Para guard di NBA Dan dia tuh He needs to put his hands up Menurut gue Dari tadi dia Kadang-kadang defensenya Tangannya di bawah terus So he needs to learn About that He needs to Make that a habit Menurut gue In the future And of course Pick and roll defense Woo The Suns Kind of killed him In the pick and roll So menurut gue Dia harus bisa Nonton tape-nya Belajar bagaimana Kira-kira posisi yang Bagus Untuk menjaga pick and roll But yeah Overall His defense Need to improve If he wants To make it to the NBA Tapi gue yakin NBL Australia Is a good place Is the perfect place For him to improve And jangan lupa guys Jangan lupa Kai So udah masih umurnya 20 tahun He's only 20 He's only 20 We cannot forget about that So he still has He still has a lot Of room to improve Jadi gue Gak worry sama sekali I think NBL Will teach him How to be strong Will teach him a lot Because NBL levelnya Menurut gue Ya kalian bisa lihat Hari ini menang Lama Phoenix Suns Walaupun memang gak Sebagus NBA deh Menurut gue Levelnya mereka Oke banget lah Untuk orang yang pengen Menuju NBA Nanti kita tau Lemelo main di NBL RJ Hampton Josh Didi And they turn out Oke menurut gue So overall I think Kai Show us something Today against the Suns And hopefully He will continue To improve In the future Ngelet Kai Ngelet Kai Gue kebayang Kalau nanti kita bisa Lihat Derrick ya Gue udah gak sabar Ngelet Derrick Semoga juga bisa Ngerasain pengalaman Apa yang dirasakan Sama Kai Walaupun gue tau Derrick masih melalui Proses NCAA dulu Tapi kita doakan lah Gila gue gak apaan Ngelet Derrick Lain Phoenix Suns gitu Wuh Kita semua pasti Akan bangga banget Nantinya sih And of course Guardnya Adelaide Hari ini ada yang Oh sebelum gue lupa Kita akan ngomongin Tentang Kai Sodo I think Kai Sodo kan Kok halnya kontraknya 2 tahun ya Di Adelaide 36ers I think he will improve After 2 years In the NBA I think he will get a chance To play in the NBA Summer League Kalau memang He can play solidly Nantinya Dia bisa masuk ke NBA Gue rasa sih Sealingnya Kai Sodo Sealingnya To be honest I think Third string center In the NBA I think that is his ceiling Kalau dia bisa backup I think kalau dia bisa jadi Second string aja Udah oke banget Menurut gue Itu udah bener Melewati ekspektasi gue Tapi Kalau gue sih feeling Nanti mungkin dia bisa jadi Third string In the NBA And that's not bad I don't think that's bad At all Jadi kita doain juga Untuk Pemain negara tetangga kita Semoga dia juga bisa masuk ke NBA Karena kalau dia bisa masuk ke NBA Nanti kita akan buka jalan Banyak untuk pemain-pemain Dari ASEAN Nantinya So Kita akan ngomongin tentang Guardnya hari ini Yang mendominasi juga Yaitu Mitch McCarn Orang jago banget Asisnya Tadi ada satu yang dia Nuluk pas kepada Kai Sodo For the dunk Dia hari ini 16 asis Sembilan Dia ngalahin Performance-nya CP3 juga Ini orang gila Orang jago sih Si Mitch McCarn Ini And of course Superstar-nya today The guy who Apa yang ngomong ya The guy who Put on a show I guess that's my English Akhirnya Inggrisnya ketahuan juga Ketemuan juga The guy that puts on the show His name is Apa yang lupa Namanya Craig Chandler Kacau banget ya hari ini Udah saking capeknya Kemarin abis dari Surabaya Sama Bandung Hari ini gue bila-bila Tapi bikin time out Gak apa-apa guys Maaf Maaf banget ya Kalau gue ada salah baca Tapi pasti Craig Chandler Hari ini Gila sih Dia 35 poin 9 dari 17 3 poinnya He can flat out ball Man Dan he will make wave In the Australia NBL Gue yakin banget Dia tahun lalu itu Ternyata most improved player Di G League Dan dia gue rasa sih Hari ini kayak audisi sih Kayak NBA teams You know You better look at me I can play You know Dan gue yakin Dia akan dapet kesempatan Mungkin attend the contract This season Gue gak akan kaget After What he did today And what he showed today Jadi Remember that name Craig Chandler He was like One of the best players In G League I think last season Kalau Innamenya Robert Franks Forward dari Adelaide Juga dia Gila sih 32 poin 6 dari 10 Itu 2 sih Gokil sih Emang Hari ini yang bikin Adelaide menang Adalah 3 poinnya mereka Mereka hari ini 24 kali 3 poin Sedangkan Suns 3 poinnya Sayur 9 dari 34 Karena mainnya Dikandangnya mereka sendiri Tapi Hari ini Suns Gila sih Dihujat Sama fans-fans NBA Ada juga fansnya mereka Mungkin Of course Mereka Masuk ke game kali ini Juga mereka favorite 30 poinnya Gila Abis itu di kalahin Malah si Adelaide I know it's only a preseason game Tapi gue Ngerasa Tim ini gak deep Dan kayaknya ada problem Kayaknya Kayaknya ada problem Benchnya mereka Of course Gak gitu bagus Menurut gue Kecuali Cameron Payne And Jock Londale I guess Tapi yang lainnya sih Hancur lebur Hari ini Cameron Payne Jadi top scorer 23 poin Ethan And Mikel Bridges Masing-masing 22 poin Mikel Bridges Man NBA Fantasy Boleh tuh Ngambil dia NBA Fantasy Yeah man Suns I don't know man Monty was mad Monty was mad Monty merasa Timnya merasa Menggep enteng I don't know man Ethan not happy I think over there So Gue gak akan kaget Kalau nanti Suns tiba-tiba Akan ada trade sih Mid season Luka Kalah dari Luka Di playoff Masih membekas Kayaknya untuk Suns Dan gue Gak expect Gue gak expect Untuk Suns melangkah jauh Si season ini Oke Itu dari NBA pertama Nanti kita akan balik lagi ke NBA Tapi kan gue ngomongin Tentang IBL juga Karena kemarin ada Big upset juga Terjadi di IBL 3x3 Dimana Mimau Perkese Jogja Berhasil menjadi juara Dengan mengalahkan Satria Muda Pertamina 17-16 Di final Ikram Menjelmah Menjadi James Harden Itu terakhir sih Gila gerakannya mirip banget Gak sih Step back tipis-tipis 3 point For the game winner Kemarin ini Seru sih final gue Nonton gue jarang banget Nonton 3x3 Tapi tadi gue bela-belain Nonton Karena gamenya lumayan seru Menurut gue BPG simpel ketinggalan 15-13 dulu sih Setelah Avan Was taking over the game Di menit-menit akhir Tapi gila Setelah itu Indra Muhammad 3 point Jauh banget He got big balls To take That 3 point shot Itu jauh banget sih That was from the parking lot Menurut gue Yeah man Setelah itu Sandi hit a tough shot Juga over Avin namanya And SM lead Satu poin Di sisa 16 detik Atau 17 detik Tapi that's Set up Ikram For his heroic 3 point shot Gue suka sih Sama si Avin Itu sih I think he's a very tough kid Keliatannya He has that swagger too Kayaknya bisa jadi salah Pemain rotasi Bagus juga sih Nantinya Untuk BPG Next season By the way Indra Muhammad Poster dungnya On David Nuban Gila sih Pecah 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 That was really nasty Tapi Indra keliatan juga Badannya makin henteng aja Makin ngeflang Ngeflang Mereka sekarang So Good for him I think Indra Will play a big role Juga Untuk BPG Next season Oke Back to the NBA Tyler Hero Hari ini Cashing in Setelah mendapatkan Extension Dari Miami Heat Sebesar 130 juta US dollar Untuk 4 tahun 120 jutanya Guaranteed Sedangkan 10 jutanya Akan Menjadi insentif Kalau mereka Dia bisa mencapai Beberapa goalsnya Yang paling pusing sekarang Adalah goal This they worry sih Setelah melihat ini sih Karena Jordan Poole Pasti akan expect Gaji yang lebih gede Dia akan expect Gaji yang lebih gede Padahal Tyler Hero Pastinya juga RJ Barrett Gajinya Hero ini Lebih gede 13 juta Kalau gak salah Daripada gajinya RJ Barrett Let that sink in guys Banyak fans NBA Yang mengatakan bahwa Tyler Hero ini Overpaid Tapi setelah Gua pikir-pikir Kayak angka 30 juta Setahun itu Di NBA Sekarang udah lumayan normal ya Kalau dulu kan Kayak mungkin Superstar doang gitu Tapi Kayak sekarang udah lumayan normal Apalagi kita tahu Tyler Hero Last season Menang 6 men of the year Average nya 20,7 point per game And juga 5 rebound per game Shooting 39% From the 3 point line So Dia tiap tahun itu Grafiknya Google Naik terus Improve terus Dan kalau dia tahun ini bisa Improve Menurut gue Dia layak banget Untuk bisa dapet angka segini Dia rolenya Harusnya lebih besar lagi Tahun ini Karena Duncan Robinson Dia udah sayur ya Kayaknya udah gak akan main Banyak-banyak banget Kayaknya Turun banget sih Last season Kecuali kalau dia bisa Surprise me Tiba-tiba His off season Workout is crazy Tiba-tiba Duncan Robinson Bisa jago lagi We never know Kita harus nunggu Sampai season yang mulai Nanti Tapi MyM Heat gak terlalu Banyak perubahan sih Kecuali mereka Dapat Nikola Jovic Untuk rukinya mereka Ya Kecuali kalau mereka Jika bisa dapet Jay Crowder Yang lagi gak happy Jika di Phoenix Suns Tinggal menunggu Trade aja Gue Gue juga gak Gak berharap Si MyM Heat Bisa jauh-jauh banget sih Tahun depan ini Apa season depan ini But we'll see I might be wrong Tyler Hero Semoga aja bisa stay healthy Karena last season Kita tau di playoff itu Dia cedera ya Dia gak maksain main juga Waktu itu Lawan Boston Celtics Kalau dia bisa Stay healthy Gue yakin dia bisa membantu MyM Heat nantinya Di NBA playoff So Time out geng Kelasnya itu dulu Walaupun gue tau Mana ada Juwado Nyatak 10 poin Cuma guys Maaf ya gue Belum sempet Nonton videonya Brandon Juwado Semoga di game berikutnya Brandon Juwado Poinnya akan lebih banyak Akhir gue bisa bahas Dia nantinya di time out But Untuk kelas hari ini Itu dulu guys Semoga kalian mendapatkan Informasi baru hari ini Hopefully you guys Enjoy the class too Thank you so much guys For always supporting Jangan lupa untuk kasih like Jangan lupa untuk komen juga And first Jangan lupa untuk subscribe And Terima kasih semuanya Sudah meluangkan waktunya Untuk nonton time out hari ini Really appreciate everybody And I will see you guys again Very soon Peace out everybody I will see you guys again